Kasus gizi buruk pada anak masih banyak terjadi di Indonesia. Menyadari banyaknya kasus gizi buruk pada anak, sekelompok ibu-ibu di kota Bandung berinisiatif membuat gerakan mengentaskan anak dari gizi buruk dengan menggunakan ojek. Hampir setiap pagi, sekelompok ibu-ibu di Kelurahan Cisaran dan Kidul, kota Bandung terlihat sibuk di dapur mempersiapkan makanan. Namun makanan ini bukan untuk keluarga mereka, tetapi untuk diberikan kepada anak-anak di lingkungan mereka yang mengalami kekurangan gizi. Isi paket makanan pun beragam, mulai nasi, ayam goreng, nugget, sayuran, hingga puding. Paket makanan ini kemudian diantar dengan menggunakan sepeda motor dan box bertulisan Ojek Makanan Balita atau Omaba. Dalam sehari, 12 paket makanan siap saji diantar langsung ke rumah warga tanpa dipungut biaya. Salah satu anak yang mendapatkan paket Omaba adalah Alvarezzi yang berusia 3 tahun. Menurut Ica Sonia, ibu Alvarezzi, awalnya anaknya hanya memiliki berat badan 8 kg. Hal ini terjadi karena Alvarezzi memiliki nafsu makan yang rendah dan hanya menyukai camilan seperti kue. Dua bulan mendapatkan paket Omaba, berat Alvarezzi berangsur naik. Ya susah banget. Beratnya awalnya berapa? Beratnya awalnya 8 waktu itu kan, 9-9 lah, 9. Sekarang udah makan ini? Udah lumayan, udah naik. Jadi berapa? Sempat 11 sih, sempat. Cuman dia sakit. Sakit biasa, makannya yang salah. Tapi sejak ikut ini makannya jadi lebih ini? Lebih bagus. Omaba pertama kali digagas oleh Vita Pirena Wijaya, warga Kelurahan Cisaran dan Kidul, Kota Bandung. Vita menganggap program pemberian makanan tambahan atau PMT oleh Puskesmas tidak menjawab permasalahan gizi buruk. Ia kemudian menawarkan program Omaba untuk menggantikan PMT. Dari tahun ke tahun ya kalau saya bilangnya dari abad ke abad itu PMT itu hanya diberikan berupa susu formula atau paling banter juga bubur kacang hijau. Di situ saya dapat temuan baru kalau kita kasih susu formula itu, itu banyak yang dijual lagi oleh masyarakat karena memang mereka butuh uang untuk ekonomi sehari-hari. Jadi di situ saya dengan kawan-kawan tim gitu ya, kita sepakat untuk mengolah makanan sehat, untuk balita gizi buruk. Meskipun gratis, awalnya banyak warga yang enggan menerima Omaba. Tapi dalam prakteknya ada juga sih balita atau orang tua balita yang lama-lama jadi merasa malu menerima gitu, sehingga akhirnya mereka berhenti menerima gitu. Atau enggak juga ada masalah makanan yang tidak dimakan, anak-anak nggak suka gitu. Tapi kita menyesuaikan dengan apa yang mereka suka gitu. Pada 2012 jumlah kasus gizi buruk di Kelurahan Cisaran Tenkidul tercatat 22 orang. Saat ini kasus gizi buruk diklaim sudah tidak terjadi di Kelurahan tersebut sejak Omaba beroperasi. Data dari WHO menunjukkan anak berusia 1-3 tahun memerlukan 1.125 kalori, 26 gram protein, 44 gram lemak, dan 155 gram karbohidrat per hari. Satu piring itu pokoknya harus ada empat bintang kriterianya. Bintang pertama sumber karbohidrat bisa kita dapatkan dari nasi sebagai bahan makanan utama di Indonesia. Untuk proteinnya terdiri dari protein hewani dan nabati. Bisa ayam, telur, untuk nabatinya bisa tahu, tempe, atau kacang-kacangan, serta sayuran. Berdasarkan pemantauan status gizi Kementerian Kesehatan pada 2017, dari semua anak balita di Indonesia ada 17,8 persen orang yang mengalami masalah gizi. Franky Wijaya, Rusman Rusmana, Bandung.